Intro Halo, salam Indis Indonesia Digital School Indonesia belajar, Indonesia mengajar pada kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara sebagai orang tua melihat nilai siswa di aplikasi Indis pertama-tama saya buka dulu browser browser ini ada beberapa saya kebetulan menggunakan browser Google ada juga browser Firefox dan ini tergantung kepada user apa yang familiar kita gunakan sesudah terbuka browser maka kita masukkan alamat Indis http indis www.indis.co.id ini lagi loading setelah terbuka ini halaman utamanya Indis halaman utama website-nya Indis sesudah terbuka maka di pojok kanan atas ada dua tombol ada masuk dan daftar kalau daftar artinya Bapak Ibu belum memiliki akun di Indis maka karena kita tutorial bagaimana orang tua melihat nilai siswa maka masuk klik masuk masukkan nama pengguna masukkan juga sandinya baru yang tidak kalah penting adalah masukkan kode capca sesudah itu sesudah masuk nama pengguna kata sandi dan kode capca maka klik lanjutkan sesudah terbuka maka di pojok kanan atas ini di titik di tiga titik ini klik maka langsung klik ke hasil belajar di hasil belajar ini ada tiga ada tiga menu ada hasil saya hasil pengawas hasil mengajar maka kita klik hasil pengawas di dalam hasil pengawas ada lembaga yang diikuti oleh siswa kita klik sesudah kita klik maka ada siswa yang mengikuti kelas tersebut kita klik maka disini terlihatlah bagaimana hasil belajar anak kita kebetulan disini nama anak yang belajar di kelas lini H1 adalah Syahi Betran Lase dan disini di kelas dia ada kelas lini H1 maka ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita lihat bahkan tidak hanya sekedar kita bisa melihat nilai menonton sesi live quiz tugas ataupun nilai akhir dan juga hasilnya tentunya kita bisa lihat detailnya apa saja yang diikuti oleh anak kita di kelas tersebut kita klik lihat detail begitu kita lihat detail dan inilah kelas-kelas yang diikuti oleh anak kita yang ada di kelas tersebut ada quiz lulus quiznya dan itulah tadi yang kita lihat di hasil daripada belajar demikianlah tutorial singkat bagaimana orang tua melihat hasil belajar daripada si anak demikian tutorial singkat ini dan tunggu tutorial-tutorial berikutnya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati